Kepada Bapak Jelion Sumar, kami kecilan. Dia bilang sudah dekat saja, yang penting sampai di sini dengan semangat. Kemudian seluruh pengurus apokasi, Bupati Sijunjung dan juga Gowil, Bupati telah datang di sahabat saya. Kemudian tuan rumah kita, kakak saya, Bupati Solok, Pak Epi. Memang tahun 2013 saya datang ke beliau untuk minta dukungan ketiga. Saya datang ke rumah yang dibawa untuk mendukung menjadi wakil ketika itu. Datang dulu dan dukung oleh beliau, ada saudara saya, Ongga Zaluman yang menentu. Dan berkat beliau, akhirnya sekarang menjadi wakil kota. Bupati wakil kota yang hadir, saya Bupati Solok Selatan, kemudian Wakil 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 kota Solok, kemudian Bupati Agam, kemudian Wakil 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 kota Solok, Bupati Pasaman Barat, Bupati Pesaman, dan juga saudara saya, saudara aku, Bupati Padang Periaman. Kemudian Bupati Wakil kota, Bupati pada hari ini, dan Bapak Ibu yang hadir. Saya hadir di sini, tuan salat salam untuk sampaikan kepada jujur kita, Lebih Bisa Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi acara seperti ini, Forum Soloturahmi dan Persaudara Bupati Wakil kota, saya Sumatera Barat. Bapak Bupati dan Bapak Wakil kota yang hadir, kita Sumatera Barat, kita dihadapkan pada bermanfaat untuk dalam masyarakat yang semakin cepat untuk dilayani. Apakah itu tentang kesehatan, apakah tentera infrastruktur, apakah berbagai kutuban masyarakat lain yang perlu, yang memerlukan pandangan yang sangat cepat. Karena itu, kecepatan kita perlu bersama-sama. Jadi seperti apa yang kita lakukan sekarang, Bupati Wakil kota menyatu bersama-sama, Ibarat satu lidi, Bapak Bupati. Satu lidi, lidi, cie, kita gabung bersama-sama, Yang kita ikat KBKB, Kemudian ada tangkainya, Tangkainya di Pak Gwono. Kalau lambat tangkainya, Lidinya kita gabung bersama-sama, kita urus bersama-sama modelan. Itu coba, Bapak Bati. Ketika penginisiasi oleh Aptasi dan Bupati Solo ini, Kita menyatu bersama-sama, kita lakukan pecepatan. Mungkin kelebihan dari Solo adalah kita tiru oleh para aman. Kemudian dari para aman ada kelebihan, Diteru juga oleh para latar. Apa yang terlatar kelebihan, kita tiru bersama-sama, Sehingga kita bisa membangun perencanaan pembangunan ini, Secara baik dan lengkap, Kita bangun sumber-sumber-sumber secara logistik, Dipimpin oleh Bupati, Sesuai dengan ladang masing-masing. Sebenarnya Bapak-Ibu, memang kita dihadapkan Kepada perusahaan APBD yang sedikit bidik. Seperti saya, hampir setiap hari saya ajak Semua BD di Toroyong di pantai. Di Toroyong di kawasan-kawasan. Kenapa? Ya, kita gaji. Ya, kadang-kadang bagaimana orang yang digaji hadiahnya dari bekerja. Kalau dulu-dulu aja karena kegiatan, Bagaimana cara pengetahuan jawabannya? Saya ingat, Tiap hari saya bawa memasihkan tempat perusahaan, Dan itu adalah sesuai sisi Untuk ketika kita kekurangan berbiaya. Terima kasih telah menonton!